Waktu menunjukkan pukul 22.45 WIB ketika semua tim pelatih, pemain, dan ofisial persija masuk ruang ganti pasalaga kontra Barito Putra di Stadion Muhammad Subroto Magelang Jumat. Suasana begitu hening kala itu, hanya terdengar suara pul sepatu pemain yang berbenturan dengan lantai keramik ketika mereka hilir mudik di ruang ganti. Lebih dari itu, hanya suara-suara dengan nada redah yang bersumber dari gesekan barang-barang pemain. Seluruh elemen tim begitu menyesal saat memasuki ruang ganti sehingga tak berselara mengobrol satu sama lain seperti biasanya. Terlebih lagi Marco Mota, back asal Italia yang gagal mengeksekusi penalti di penghujung laga. Jika sepakan Mota masuk ke gawang Barito Putra, sudah dipastikan persisnya akan menang karena waktu sudah tak tersisa lagi. Di ruang ganti, Mota lebih banyak bergumam sendiri menyesali momen beberapa waktu sebelumnya. Dia tampak lemas, mungkin andaikan dia bermain dua pertandingan sekaligus tak akan selemas itu. Singkat cerita, momen evaluasi di ruang ganti menjelang masuk bus tiba, Mota angkat bicara. Kita semua tahu betapa pentingnya pertandingan ini untuk kita dan seharusnya kita bisa menang jika saya berhasil menjalankan tugas. Saya meminta maaf kepada semuanya karena gagal mengeksekusi penalti. Katanya yang disambut tepuk tangan pemain lain sebagai tanda menerima permintaan maaf sekaligus menyemangat Mota. Sebelum forum evaluasi itu, pelatih Angelo Alessio menekankan dalam konferensi pers bahwa ia tak akan menyalahkan 1-2 pemain dari hasil pertandingan. Bagi Persija, menang bersama, imbang bersama, dan kalah pun tetap bersama-sama. Saya tak ingin menyalahkan pemain, setiap pemain pasti ingin mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Ini suatu yang lumrah dalam sepak bola, walaupun saya sangat-sangat kecewa dengan hasil akhir. Tapi saya harus menerima ini karena inilah sepak bola. Sementara itu, manajer Persija Jakarta, Bambang Pamukkas, buka suara soal Marco Mota. Menjadi Al-Gujo Penalti memang tak semudah yang orang pikirkan, apalagi sempat terjadi friksi yang membuat pertandingan harus terhenti beberapa saat. Secara psikologis tentu itu berpengaruh, ini memang sulit. Namun dalam sepak bola, hal seperti ini bisa terjadi, dan kita harus menerimanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!